Senantiasa terpuji, terpuji, terpuji Sejak sebelum diciptakannya langit Setelah diciptakannya langit Sampai hancurnya langit Hancurnya semesta Maka tetaplah terpuji Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Segala sesuatu yang ada di surganya Allah Ketika Adam katakan kepada anaknya Wahai syif Kalau engkau ingin mengetuk pintu Allah Maka ketuklah dengan nama Muhammad Sebab ketika ayahmu berada di surganya Allah Ayahmu melihat pada tiap-tiap bagian yang ada di dalam surga Pintu-pintu Bahkan dedaunan-dedaunan di surga Semuanya bertuliskan Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang saya muliakan Segenap Para habaib Para dewan guru Wabil khusus Khadimul Jalsah Haji Uzair Marika Semoga dipanjangkan umurnya Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Alhabib Hussein Syatiri Habib Saleh Alhamid Alhabib Isa Alhabshi Dan saudara saya Alhabib Rifqi bin Idrus Alhamid Ustaz Alwi Ustaz Toha Segenap para imam-imam Yang hadir bersama kita Hadirin hadirat Rahimakumullah Kita tadi telah dengarkan Apa yang disampaikan oleh Alhabib Rifqi Mengenai Bentuk Tipikal manusia Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan dalam ayat suci Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hal ata alal insani Hinum minaddahri Lam yakun syai'an madhkura Pernahkah manusia itu Merenuh Pernahkah manusia itu Menyadari dan dodok Dengan dirinya sendiri Bahwasanya Pernah satu saat Dia belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lam yakun syai'an madhkura Kami ciptakan dia Bisa mendengar Bisa melihat Inna khalaqnahu min nutfatin Am syajin Wa nabdalihi Am syajin nabdalihi Wa ja'alnahu sami'an bafira Kami ciptakan dari setetes air mani Kemudian kami uji Kami jadikan Menjadi makhluk yang menerima Cobaan di muka bumi ini Faja'alnahu sami'an bafira Yang mana Am syajin nabdalihi Yang dari setetes air mani Kemudian berubah segumpal darah Segumpal daging Kemudian ditutup dengan kulit Diberikan tulang Setelah itu diberikan ruh Dalam perut orang tua Ibunya selama 9 bulan Terus tidak pernah lepas Nikmat tersebut Sampai dia menghadap kepada Allah Tidak pernah sedetik pun Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala Melupakan hambanya Bahkan tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala Memutus rizki dari para hambanya Senantiasa Allahul Rezaq Allahul Fatah Allahul Karim Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan rizki tersebut Meskipun si hamba Pada akhirnya Setelah dia diuji Setelah dikasih pendengaran Diberikan penelihatan Diberikan kekuatan Kemudian setelah itu Dia gunakan untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun dia gunakan untuk Maksiat kepada Allah Meskipun dia gunakan Untuk apapun Yang menyakiti hati Rasul Tetap Allah Tidak pernah memutus Nikmat tersebut Bahkan ditunggu oleh Allah Kapan hamba tersebut Kembali kepada Allah Kemudian diberikan Teguran-teguran Dalam pelajaran kehidupannya Sehingga dia ditegur Dengan cobaan yang ia alami Baik dari sakit Atau ada yang meninggal Atau ada permasalahan Bagaimana supaya keadaan hati ini Allah hanya ingin mendengar Dari si hamba Untuk mengatakan kalimat Ya Allah Atau mengatakan Ya Rabbi Ya Allah Cukup ketika seorang hamba Mengatakan Ya Allah Kemudian Allah Sudah membukakan pintunya Diberikan rahmatnya Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Hambaku Engkau telah datang Kembali kepadaku Hambaku Engkau telah datang Di pintuku Hambaku Saat ini Aku hancurkan Semua dosa-dosamu Semua dosamu Yang menggunung Bahkan Itabluhu Ananas sama Seandainya Mencapai Menjulang Hingga langit Begitu engkau Datang kepadaku Menyebut Namaku Menuju Hadirat kudsiku Menuju Keluhuran Maka di saat itu Semuanya Aku hancurkan Aku ruptuhkan Dan aku ganti Dosa tersebut Dengan kebaikan Aku ganti Dosa tersebut Dengan semuanya Amal ibadah Yang baik Semuanya Gampang Semuanya Adalah mudah Bagiku Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Begitu rahmatnya Begitu agungnya Sehingga Allah berikan Sifat rahman Rahim ini Allah sebutkan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Laqadja akum Rasul Min anfusikum Azizun Alaihima Anitum Harisun Alaikum Bilmu'minina Ra'ufur Rahim Tidaklah kita Hadir dalam Majlis ini Tidaklah kita Kumpul Dalam Majlis ini Melainkan Ada izin Dari Allah Kita diundang Oleh Allah Sebelum diundang Nama-namanya Diberikan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ini yang mau kita undang nih Ini yang mau kita panggil Dari sini Dari sini Dari sini Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rahmatnya Allah Mendapatkan kasih sayangnya Allah Disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga setiap Salawat yang Dibaca ini Maka berubah Menjadi ampunan Menjadi penghapusan dosa Pembersihan diri Pengangkatan derajat Dan pemberian Pahala yang besar Untuk mendapatkan Mahabbat Allah Cintanya Allah Disisi Allah Berkat satu Makhluk yang Paling penyayang Paling sayang Kepada kita Adalah Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka kehadiran kita Dalam majlis ini Tanpa pandang bulu Tanpa melihat Siapa kita Cukup Engkau hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Engkau datang dengan Akhlak Engkau datang dengan Adab Rasakan 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 Renungkan dalam hatimu Bagaimana Cahaya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebelum Diciptakannya Nabi Adam Sallallahu alaihi wasallam Itu Allah Sudah Ciptakan Cahaya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena itu Ya ikhwani Yang kita Peringati Yang kita sebut Bukan Sembarang Nama Inilah Nama Yang sudah Ditulis Sebelum Nama-nama Lain Disandingkan Di sebelahnya Inilah Nama Yang pertama Kali Dilihat oleh Adam Alaihi wasallam Inilah Nama Yang digunakan Oleh Adam Alaihi wasallam Untuk Minta Pengampunan Minta Keselamatan Agar Kesalahan Daripada Adam Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ditanya Engkau tahu Nama ini Dari mana Ketika Engkau Ciptakan Aku Kedua Mataku Pertama Kali Melihat Engkau Letakkan Pada Tiang Arsh Ada Satu Nama Bersanding Dengan Namamu La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Maka Demi Nama ini Ya Rab Saya Tahu Dia Adalah Yang Engkau Cintai Saya Tahu Dia Adalah Yang Engkau Sayangi Ini Nama Yang Sangat Luar Biasa Mengundang Rahmatnya Allah Mengundang Keberkahan Dari Allah Mengundang Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Satu-satunya Nama Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Allah 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 Jangan Jangan Engkau Mintakan Ampun Untuk Dirimu Dan Kesalahan Mu Seandainya Engkau Mintakan Ampun Kepadaku Dengan Nama Ini Melah Berwasilah Kepada Makhluk Yaitu Kepada Nabi Ini Untuk Semua Anak Cucukmu Dari Awal Hingga Akhir Pasti Aku Ampuni Mereka Semuanya Berkat Demi Melihat Daripada Nama Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Itulah Dinamakan Muhammad Beliau Di dunia Namanya Di langit Namanya Ahmad Di dunia Namanya Muhammad Adalah Agar Terpuji Selama-lamanya Tidak ada Batasan Waktunya Dan Tidak ada Habis-habisnya Senantiasa Terpuji 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 Sejak Sebelum Diciptakannya Langit Setelah Diciptakannya Langit Sampai Hancurnya Langit Hancurnya Semesta Maka Tetaplah Terpuji Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Segala Sesuatu Yang ada Di surganya Allah Ketika Adam Katakan Kepada Anaknya Wahai Syif Kalau Engkau Ingin Mengetuk Pintu Allah Maka Ketuklah Dengan Nama Muhammad Sebab Ketika Ayahmu Berada Di surganya Allah Ayahmu Melihat Pada Tiap-tiap Bagian Yang ada Di dalam Surga Pintu Pintu Bahkan Dedaunan Dedaunan Di surga Semuanya Bertuliskan Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Seandainya Lisan Tidak Tidak Diizinkan Menyebut Nama Muhammad Dan Nama Allah Tidak Akan Bisa Menyebut Nama Tersebut Maka Pikir-pikir Hisap Diri Anda Hitung Diri Anda Sampai Sekarang Kita Masih Diizinkan Menyebut Nama Allah Hingga Sekarang Masih Diizinkan Menyebut Nama Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Inilah Sebuah Nama Yang Sangat Akung Yang Sangat Luar Biasa Yang Mana Sayyidina Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Begitu Disebut Bergetarlah Makam Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Datanglah Malaikat Mengatakan Fulan Bensulan Berserawat Padamu Apakah Fulan Ben Fulan Saja Fulan Ben Fulan Ben Fulan Ben Fulan Dari Ayahnya Kakeknya Terus Pangkanya Dikatakan Termasuk Orang Kalau ingin Berbakti Kepada Orang Tuhannya Banyaklah Berselawat Sebab Nama Nama Kakek Kita Akan Ditawarkan Dilaporkan Kepada Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Ketika Disebutkan Di depan Rasul Sallallahu Nabi Muhammad Menjawab Membalasi Sallallahu 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 Terus Demikian Dijawab Oleh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Beliau Di dalam Barzahnya Perhatian Kepada Umat Ini Beliau Di dalam Barzahnya Tidak Pernah Melupakan Umat Ini Meskipun Telah Wafat Tetap Siap Siaga Untuk Membantu Umat Ini Hanya Terkadang Umat Ini Perlu Untuk Mengingat Rasul Sallallahu 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 Datang Kepintunya Allah Datang Kepintunya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Melalui Majlis Dibacakan Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Hati Tersebut Akan Diterangi Oleh Allah Akan Mendapatkan Cahaya Dari Allah Dan Akan Diberikan Wawangian Ada Satu Orang Menganalogikan Orang Yang Hadir Solawatan Orang Yang Hadir Majlis Solawat Itu Ibarat Satu Orang Yang Datang Dia Dengan Dosanya Seperti Orang Yang Tidak Mandi Satu Bulan Kalau Kamu Seganteng Apapun Secantik Apapun Kalau Tidak Mandi Satu Bulan Gimana Baunya Bajunya Tidak Ganti Satu Bulan Tidak Ganti Setahun Tidak Pernah Mandi Itu Yang Namanya Kulit Tebal Kulitnya Jadi Double Bukan Sekedar Tebal Dengan Kulitnya Plus Daki Plus Keringat Plus Bau Plus Bakteri Plus 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 Bahkan Bajunya Masya Allah Lalat Pun Kalau Hinggap Jantungan Lalat Kalau Hinggap Jantungan Kenapa? Karena Baunya Tidak Pernah Sikat Gigi Dia Bilang Naturalis Ada Kan Orang Begitu Tidak Pernah Dia Pakai Uang Yang Kemudian Datang Setelah Dia Datang Hadir Dalam Majlis Solawatan Dia Dimandikan Dia Disabunkan Dia Diwangikan Dia Dibersihkan Setelah Bersih Setelah Anggun Kemudian Dia Dikeluarkan Layak Untuk Diterima Menghadap Hadirat Allah Karena Sudah Tersambung Dengan Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wassalam Karena Itulah Mengajak Orang Kepintu Rasulullah Ini Tidak Gampang Membutuhkan Yang namanya Perjuangan Membutuhkan Kesabaran Tidak Gampang Antum Bisa Hadir Alhamdulillah Rumah Dibacakan Salawat Maulik Maka Selama 6 bulan Kedepan Bau Nabi Masih Tetap Ada Dalam Rumah Ini Bila Ahli Ma'nawi Ahli Hadratillah Kalau Masuk Kedalam Rumah Seperti Ini Dia Akan Bisa Mencium Wangian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Karena Itulah Hendaknya Kita Mengambil Porsi Daripada Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Coba Kalau Kita Menjadi Wakil Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Itu Beliau Bersabda Saya Ini Dibantu Oleh Anak Anak Muda Dikala Orang Orang Yang Dewasa Pada Meninggalkan Saya Dan Tidak Mau Menerima Saya Pasukannya Rasulullah Sallallahu Itu Muda Muda Bahkan Ketika Anak Itu Kalau Mau Berangkat Nabi Mau Berangkat Perang Terkadang Satu Saudara Bilang Ya Rasulullah Peleh Saya Untuk Perang Ya Rasulullah Kata Nabi Kamu Masih Kecil Tidak Ya Rasulullah Saya Bisa Mengalahkan Kakak Saya Kalau Perlu Saya Bertanding Dengan Kakak Saya Saya Akan Bukul Kakak Saya Supaya Saya Yang Dipilih Jangan Kakak Saya Kata Nabi Diezinkan Bergulat Kakaknya Kalah Si Adik Diezinkan Dua-duanya Dikeluarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bahkan Untuk Sebuah Kemenangan Abu Jahal Itu Congkaknya Luar Biasa Semua Orang Takut Dengan Abu Jahal Bahkan Banyak Kaum Muslimin Yang Mengalami Penimdasan Dari Abu Jahal Tapi Engkau Tahu Bahwasannya Matinya Abu Jahal Tumbangnya Abu Jahal Bukan Karena Dikalahkan Oleh Kesatria Islam Yang Kuat Atau Badannya Gede Apalagi Gemuk Cuman Dikalahkan Oleh Anak Masih Kecil Oleh Anak Anak Masih Muda Remaja Remaja Tanggungan Remaja Masih Belum Terlalu Dewasa Ketika Itu Tidak Ada Sahabat Yang Berpikiran Untuk Menaklukkan Abu Jahal Abdurrahman Ben Auf Itu Di Di Sebelahnya Ada Dua Anak Muda Dua Anak Ini Dia Bertanya Ya Am Wahai Paman Bukan Seperti Yang Dikatakan Hai Paman Saya Bukan Anak Kecil Lagi Bukan Itu Kan Sincan Sifat Jangan Dihafal Sifat Ini Beda Sama Sifat Ini Tanya Wahai Paman Mana Abu Jahal Kenapa Dibilang Nak Kamu ini Kenapa Tanya Abu Jahal Yang Satu Mana Abu Jahal Juga Tanya Dibilang Kami Dengar Sami'na Annahu Sabban Nabiya Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Kami Dengar Dia Telah Mengejek Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Kami Tidak Terima Nabi Kami Diejek Ataupun Disakit Ditunjukkan Itulah Abu Jahal Akhirnya Ketika Peperangan Dimulai Maka Dua Anak Muda Ini Menyambar Mendatangi Abu Jahal Dengan Pedang Seadanya Dan Terseok Mereka Ngangkat Pedang Itu Agak Tidak Kuat Dibantai Abu Jahal Di Kakinya Hingga Kudanya Dilukai Pada Akhirnya Jatuhlah Tersungkurlah Abu Jahal Gara-gara Dua Anak Muda Dia Sudah Tidak Mampu Apa-apa Tahu Nggak Siapa Yang Mengalahkan Abu Jahal Ada Seorang Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Seorang Yang Kerdil Kecil Pendek Badannya Pendek Sekali Badannya Bahkan Lebih Kecil Lagi Abdullah Bin Mas'ud Ini Kakinya Sangat Tipis Tangannya Sangat Tipis Kalau Orang Mikir Tidak Mungkin Bisa Membunuh Abu Jahal Yang Begitu Gede Dia Tarik Pedangnya Kemudian Dia Naik Di Atas Abu Jahal Kata Abu Jahal Waduh Kamu Sudah Hebat Sudah Berani Mau Datang Untuk Membunuh Saya Dia Bilang Hey Musuh Ya Allah Lihatlah Bagaimana Allah Menghinakan Kamu Kamu Yang Badan Gede Gini Kalah Sama Yang Badan Yang Kecil Dari Mana Semangat Karena Mereka Cinta Nabi Muhammad Bahkan Semua Upaya Mereka Korbankan Untuk Rasul Harta Nyawa Bagi mereka Gak penting Yang penting Cinta Dari Rasul Yang penting Mendapatkan Sambutan Dari Nabi Muhammad Kemudian Ditunjukkan Lehernya Abu Jahal Dibilang Potong Dari Sini Dipotong Kemudian Dibawa Oleh Abdullah bin Mas'ud Dengan Tersel Kepalanya Abu Jahal Yang Gede Ini Dibawa Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassallam Bertakbirlah Para Sahabat Keheranan Semuanya Ini Membuktikan Cintanya Kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassallam Ada Seorang Sahabat Yang Bernama Al-Aswad Orangnya Ini Hitam Sekali Hitam Perutnya Gemuk Suatu Saat Dia Belum Pakai Baju Jadi Badan Atas Ini Bajunya Terbuka Nabi Sallallahu Alayhi Wassallam Memakai Tongkat Kecil Untuk Merapikan Barisan Nah Seperti Kode Militer Begitu Lurus Yang Ini Karena Badannya Perutnya Yang Gemuk Kena Perutnya Kena Perutnya Terus Dibilang Apa Aduh Sakit Ya Rasulullah Saya Sakit Ya Rasulullah Sakit Sekali Ya Rasulullah Padahal Tidak Sakit Padahal Tidak Terlalu Sakit Ya Ada Sedikit Tidak Apa Hikmahnya Dia Katakan Demikian Ya Rasulullah Bagaimana Ini Ya Rasulullah Engkau Telah Menyakiti Saya Akhirnya Nabi Serahkan Tongkatnya Silahkan Engkau Balas Tidak Ya Rasulullah Engkau Sekarang Pakai Baju Engkau Sudah Pakai Baju Sedangkan Saya Tadi Tidak Pakai Baju Saya Hanya Berlapiskan Kulit Saya Akhirnya Nabi Sallam Buka Baju Atasnya Baju Dibuka Kulitnya Yang Begitu Putih Bersih Ya Nabi itu Kalau kelihatan Dari jauh Ibarat Piala Piala Dari perak Kena sinar Matahari Putih Sekali Rasul Sallallahu Dan Dan Wangi Sekali Rasul Sallallahu 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 Sempurna Ini Badan Nabi Muhammad Sallallahu Akhirnya Dari situ Diserahkan Tongkat Kepadanya Setelah Tongkatnya Diserahkan Kepadanya Di saat Itulah Dia Kemudian Dia Lepaskan Itu Tongkat Langsung Dia Memeluk Rasulullah Dia Katakan Ya Rasulullah Mana Bisa Saya Akan Membalas Pukulan Kepadamu Mana Bisa Saya Bisa Memukulmu Ya Rasulullah Kenapa Engkau Lakukan Ini Dia Bilang Saya Ingin Pada Saat Terakhir Sebelum Saya Wafat Nanti Dalam Medan Berang Supaya Kulit Saya Bersentuhan Dengan Kulit Ya Rasulullah Sallallahu Alam Muhammad Kata Nabi Kalau Begitu Allah Haramkan Jasadmu Daripada Api Meraka Lihatlah Bagaimana Para sahabat Ekspresikan Cintanya Kepada Nabi Muhammad Banyak Para Pemuda Pemuda Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Itu Tidak Menginginkan Apapun Yang Mereka Ininkan Itu Adalah Bagaimana Supaya Nabi Tersenyum Ada Seorang Sahabat Umur 18 Tahun Kemudian Dia datang Ya Rasulullah Saya telah Beriman Kata Nabi Apa Bukti Imanmu Ya Rasulullah Bagi Saya Dunia Ini Sama Mau Emas Mau Tanah Sama Tapi Yang Saya Unggulkan Adalah Cintaku Kepadamu Ya Rasulullah Kalau Begitu Apa Yang Kau Inginkan Dia Katakan Saya Inginkan Dalam Medan Perang Satu Anak Panah Menembus Dada Saya Kata Nabi Kalau Memang Demikian Yang Kau Inginkan Maka Allah akan Mengabulkan Kalau Benar Yang Kau Inginkan Dan Ternyata Benar Ketika Di Medan Perang Satu Anak Panah Menembus Di Dadanya Antum Tau Para Sahabat Itu Kalau Di Depan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Di Medan Perang Mereka Jadikan Diri Mereka Sebagai Tameh Anak Panah Itu Melesat Di Badan Mereka Ada Yang Mengenak Di Mata Mereka Ada Yang Belum Lemparan Tombak Semuanya Dikorbankan Untuk Sayyidina Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Itulah Saya Teringat Betapa Besarnya Perjuangan Untuk Mengajak Manusia Kejalan Allah Kejalan Rasul Sekarang Aja Majlis Al-Habib Umar Bin Hafidh Itu Sekarang Majlisnya Yang Hadiri Ribuan Bahkan Bisa Jutaan Kalau Dulu Kadang Datang Ke Satu Tempat Beliau Itu Mau Masuk Di Masjid Tidak Boleh Mau Ceramah Di Masjid Itu Tidak Boleh Ditolak Bahkan Saya Pernah Saksikan Habir Bersama Beliau Orang Masjidnya Takmir Masjidnya Mengatakan Boleh Kau Ceramah Di Sini Tapi Udara Kami Matikan Dipasanginya Kami Matikan Jadi Kepanasan Itu Habib Minta sedikit Tolong Sudahlah Yang bagian Luar Yang bagian Belakang Nyalakan Supaya Dapat Anginnya Sedikit Buat Para Jamaah Dibilang Tidak Bisa Tapi Bersabar Habib Kenapa Karena Tahu Bahwasanya Yang Diharapkan Adalah Ridhonya Allah Dan Ridhonya Rasul Terkadang Menunggu Jamaahnya Satu Jam Baru Berdatangan Satu Dua Tiga Al-Habib Mundir Itu Dulu Sampai Beliau Menginap Bukan Di dalam Kamar Bukan Ada AC Ataupun Ada Kipas Anginnya Di Pagar Di depan Pagar Seperti Tamu Yang Tidak Diundang Supaya Apa Hanya Hanya Untuk Supaya Orang Yang Di Dalam Rumah Ini Mengizinkan Untuk Dibikinkan Majelis Di Dalam Kampung Tersebut Preman Tukang Maksiat Ada Yang Mati Murid Habib Mundir Di Kampung Situ Tidak Boleh Untuk Diurus Jenazahnya Ketika Lapor Kepada Habib Kata Habib Mundir Kamu Cium Tangan Kepada Preman Ini Tidak Masuk Akal Kenapa Cium Tangan Dia Lebih Tua Dari Kamu Ya Sudah Jalankan Akhlak Nabi Dijalankan Akhlak Nabi Dia Bilang Seumur Hidup Anak Saya Tidak Pernah Cium Tangan Sekarang Ini Kamu Punya Murid Cium Tangan Akhirnya Disitu Menjadi Sebab Hidayah Itu Masih Biasa Ada Kejadian Di Jawa Timur Ya Ada Kejadian Di Jawa Timur Beberapa Majlis Ingin Masuk Di Daerah Yang Mayoritasnya Hindu Akhirnya Dikenalkan Kepada Kepala Agama Misalnya Ketua Agamanya Mereka Panditnya Panditanya Dibilang Ini Panditnya Ada Satu Orang Habib Membawa Majlis Solawat Ketika Sampai Disitu Dia Sebenarnya Tidak Diterima Persoalannya Berat Ini Sudah Mendekati Acaranya Sudah Mendekati Hari Hanya Akhirnya Dia Datang Didatangi Dengan Sopan Santun Dengan Akhlak Nabi Tanpa Dia Sadari Dia Cium Tangan Ketika Jabatan Tangan Orang Ini Nampak Dianggap Lebih Tua Akhirnya Dia Cium Tangannya Antun Tahu Bukan Hanya Sekedar Memberikan Ejid Untuk Dilancarkan Acara Solawatnya Bahkan Dia Sendiri Menangis Terseduh Seduh Dikatakan Selama Hidup Tidak Pernah Ada Ada Yang Menghormati Saya Seperti Kamu Menghormati Saya Saya Tersentuh Apa Ajaran Yang Kamu Bawa Ini Dibilang Ini Adalah Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Dari Situ Dia Datang Untuk Masuk Islam Bahkan Dia Sekarang Menjadi Penyelenggara Daripada Majlis Maulid Tersebut Sallallahu Alam Ahmad Maka Kita Jadilah Kita Sebagai Asbab Hidayah Jadilah Kita Sebagai Orang-orang Yang Sabar Antum Ingat Bagaimana Penderitaan Nabi Beliau Korbankan Semuanya Datang Harta Orang Ngambil Di hadapan Beliau Tumpukan Emas Diserahkan Kepada Orang-orang Sedangkan Untuk Orang Rumahnya Waktu Itu Untuk Makan Saja Tidak Ada Hari Bahkan Sempat Mutang Lagi Di Pasar Untuk Makan Orang Rumahnya Sallallahu Alihi Wasallam Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Datang Bersama Para Sahabat Hanya Memiliki Satu Buah Susu Ya Satu Buah Susu Satu Tempat Ini Asalnya Abu Hurairah Kelaparan Habis Solat Di Masjid Langsung Dia Buru-buru Keluar Dia Pura-pura Tanya Kepada Sahabat Yang Keluar Tujuannya Apa Tujuannya Ah Sahabat Tahu Saya Diajak Mampir Ke rumahnya Diudang Diudang Dari Sahabat Uthman Dari Sahabat Abu Bakar Dari Sahabat Umar Tidak Ada Sampai Terakhir Yang keluar Dari Situ Adalah Rasul Wasallam Dia Burak Burak Tanya Ya Rasulullah Apa Arti Ayat Ini Nabi Kelihatan Abu Hurairah Ini Sudah Pucat Ayo Sudah Kamu Ikut Saya Enggak Ya Rasulullah Saya Ini Mau Tanya Sudah Saya Tahu Kamu Lapar Kan Kok Tahu Nabi Saya Lapar Antum Lapar Tidak Jangan Lapar Umat Nabi Tidak Boleh Lapar Semangat Kalau Lapar Makan Dia Ajak Sama Nabi Ini Nabi Tidak Tahu Di rumah Ada Ada Minum Atau Ada Tidak Tidak Tahu Ketika Sampai Sayyidatuna Aisyah Bilang Ya Rasulullah Ini Di rumah Ini Ada Orang Kirim Susu Satu Panci Kecil Oh Diambil Dilihat Oleh Rasul Sallallam Kata Abu Hurairah Wah Ini Cukup Berdua Saya Sama Nabi Pasti Kenyang Begitu Mau Diminum Abu Hurairah Sudah Siap Siaga Untuk Minum Apa Kata Nabi Eh Jangan Diambil Dulu Panggil Dulu Ashab Sufah Siapa Ashab Sufah 70 orang Miskin Piaraan Nabi 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 Kalau Nabi Makan Mereka Ikut Makan Nabi 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 Makan 70 orang Ahlus Sufah Yang Mana Mereka Semuanya Berada Di Masjidnya Nabi Kata Abu Hurairah Kalau Saya Panggil Kalau saya panggil Saya akan lapar Kalau tidak saya panggil Saya berbohong sama Rasulullah Akhirnya terpaksa dipanggil Dipanggil Disuruh berbaris 10-10 Kata Nabi Hai Abu Hurairah kamu jangan minum dulu Berikan minuman ini Kepada semua 70 orang ini Bayangkan Satu tempat gak ada yang bawa tempat Dilihat Abu Hurairah Ini minumnya banyak Ini kelaparan semua Kelaparan semua minum Sampai pada yang terakhir Kata Abu Hurairah Seolah-olah tidak ada yang berkurang sedikit Baru yang terakhir Saya berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Nabi Kamu minum dulu Jangan Antum dulu ya Rasulullah Enggak kamu minum dulu Jangan Engkau minum dulu Ya sudah diminum Sedikit Karena malu sama Nabi Terus Minum lagi Terus Takut dia habis Terus Terus Kata dia Ya Rasulullah Kalau saya minum lagi Bisa meledak Nabi saya Baru yang terakhir Siapa yang minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu Ya Ikhwani Nikmat kita bisa hadir Dalam majlis Rasulullah Hadiri Orang yang hadir Dalam majlis Seperti ini Namanya terdaftar Di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mau kecil Mau besar Namanya didata Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan sampai kita Hadir dalam majlis Kemudian kita Tidak mendapatkan Hikmah Daripada majlis Berikan hatimu Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pastikan dirimu Bayangkan suatu saat Engkau akan berdiri Ketika Mahalul Giyam Marhaban Ya Nurul Aini Marhaban Marhaban Ahlan Wasahlan Marhaban Engkau ingat Engkau ucapkan Salam tersebut Engkau katakan Selamat datang Ya Rasulullah Engkau bayangkan Bahwasannya Suatu saat Engkau akan melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Engkau di dunia Engkau ucapkan Marhaban Maka nanti Di akhirat Nabi akan mengatakan Marhaban Ahlan Wasahlan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberkahi kita Yang hadir dalam majlis ini Dan kita Mendapatkan Keberkahan Beliau Bapak Uzair Diberikan berkah Oleh Allah Untuk keluarganya Dan Semua yang hadir Anak-anaknya Para sahabatnya Handai taulannya Para habaib Diberikan berkah oleh Allah Ustaz-ustaz yang mengajar Dalam tempat ini Imam-imam yang bimbing disini Diberikan Dipersatukan Semuanya Dipanggilkan Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Allah Kami mohon Kepadamu Ya Allah Kami adalah Hamba-hamba Yang penuh dosa Kepadamu Ya Allah Ya Rab Kami datang Kepintumu Ya Allah Dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Engkau Ampuni Adam Ampuni Dosa-dosa Kami Ya Allah Jangan Engkau Tolak Kami Ya Allah Ijinkan Kami Untuk Menyebut Namamu Ya Allah Hadirkan Dalam hati Kalian Hajat Kalian Apa yang Kalian Inginkan Untuk Orang tua Kalian Bapak Ibu Kalian Baik Yang masih Hidup Ataupun Yang telah Wafat Siapa Tahu Berkat Majlis Ini Allah Angkat Siksa Dari Kubur Mereka Siapa Tahu Berkat Daripada Majlis Ini Allah Hindarkan Kita Dari Berbagai Bencana Allah Lancarkan Kepada Bagi Kita Semuanya Keberkahan Dunia Akhirat Karena Itu Panggillah Satu Nama Yang Yakin Mencintai Kamu Satu Nama Yang Tidak Akan Pernah Lepas Darimu Yang Tidak Akan Pernah Melupakan Kamu Satu Nama Yang Selalu Menyambut Mu Jika Engkau Datang Kepadanya Yang Satu Nama Ini Dosa Dosamu Akan Dihapuskan Dosa Dosamu Akan Diruntuhkan Dan Diganti Dengan Ampunan Diganti Dengan Berbagai Macam Pahala Sebelum Lidah Kita Berhenti Sebelum Kita Dijemput Oleh Allah Mari Kita Gunakan Kesempatan Ini Untuk Menyebut Nama Allah Wah 克ulu Jamiaan Ya Allah Ya Allah Ya Ya Allah semuanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Ya Allah Ya Allah ya Allah Ya Allah Allah tahu hajat kalian Allah mendengarkan kalian Terus Ya Allah 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 Panggil nama Allah Dengan sekuat tenagamu Selama engkau diejinkan bisa Panggil nama Allah Terus panggil nama Allah Bacalah Ya Allah Semuanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Angkat tanganmu kepada Allah Aturkan hajatmu kepada Allah Allah mendengarkan dirimu Mendengarkan isi hatimu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Rasakan Hadirkan Allah Dengarkan ucapanmu Allah katakan Hambaku aku mendengarmu Apa yang kau minta Hambaku Terus ucapkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ayo sama-sama kita mengucapkan Biar Allah mendengarkan kita Biar Allah ngampuni dosa-dosa kita Biar Allah melihat kepada kita Biar Allah jadikan ini modal Dalam kubur kita Siapa tahu engkau Husnul Khatimah Siapa tahu engkau selamat dunia akhirat Siapa tahu engkau diampuni oleh Allah Supaya tahu Siapa tahu engkau disayang oleh Allah Sebutkan nama Allah Mari kita ucapkan Pelan Tidak apa-apa Kita latih Meminta kepada Allah Ya Allah Ya Allah Semuanya Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Dosa-dosa kami, Ya Allah, Begitu banyak, Ya Allah Ini dosa menghijab kami dari Nabi Muhammad, Ya Allah Ampuni dosa kami, Ya Allah Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam Angkat hijab dari kami, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Terus ucapkan Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Kita masih diizinkan ucap nama Allah sebelum dicabut Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Allah, Ya Rahman Ya Allah, Ya Rahman Ya Allah, Ya Rahman Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah, Ya Rab, Ya Rab, kami mohon padamu Ya Allah Angkat hijab kami dari Nabi Muhammad SAW Ya Allah, kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW Secara zahir dan batin Ya Allah Perlihatkan kepada kami wajah Nabi Muhammad SAW Kumpulkan bersama Rasulullah SAW Baik bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak semuanya Ya Allah, kabulkan hajat mereka semuanya Ya Allah, berikan keberkahan dalam majlis ini Ya Allah, senantiasa berikan riayahmu, anugerahmu Ya Allah, kepada kami Ya Allah, kami mohon Ya Rab, berkat Nabi Muhammad SAW Senantiasa kau pandang kami dengan pandangan rahmat Yang menghapuskan semua dosa-dosa kami Kami telah datang kepadamu Ya Allah Kami telah gerakkan kaki kepadamu Ya Allah Kami telah angkat tangan kami kepadamu Ya Allah Jangan kau tolak kami Ya Allah Jangan kau tolak kami Ya Allah Jangan kau tinggalkan kami Ya Allah Zahiran wabatina Wassalamualaikum warahmatullahi wabatina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.